Hujan ras yang melanda Jakarta membuat kawasan jalan Tanjung Duren, Jakarta Barat selasa sore tergenang banjir. Banjir juga diperparah buruknya drainase di kawasan tersebut. Para pengendara baik roda 2 maupun roda 4 terpaksa harus memperlambat laju kendaraannya ketika melintas ruas jalan raya Tanjung Duren, Jakarta Barat yang tergenang banjir. Bahkan tak sedikit pengendara motor yang memilih jalan yang lebih tinggi agar tak mengalami mogok mesin. Genangan air setinggi 30 hingga 40 cm terjadi usai hujan ras melanda kawasan ini. Meski hujan tak berlangsung lama, namun buruknya drainase di sekitar lokasi memperparah genangan air. Banjir juga merendam jalan Dharma Wangsa Raya ke Bayoran Baru, Jakarta Selatan selasa siang. Luapan dari saluran di sisi jalan yang tak mampu menampung air hujan. Perimbas genangan air setinggi 40 hingga 60 cm. Kondisi ini membuat arus kendaraan dari arah jalan Wijaya menuju jalan Fatmawati tak bisa dilintasi untuk sementara waktu. Sejumlah petugas sumber daya air kecamatan ke Bayoran Baru menyisir sampah yang menyumbat saluran air guna mempercepat surutnya genangan. Selain merendam jalan, banjir juga merendam pemukiman warga di jalan Dharma Wangsa 11 ke Bayoran Baru, Jakarta Selatan. Ketinggian air yang bervariasi mulai dari 30 sampai 50 cm membuat akses jalan di kawasan ini tak bisa dilalui.